Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketua Umum DPP, Abdesi, Surtawijaya menyatakan pihaknya akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode dalam waktu dekat. Merespon suara dukungan Jokowi tiga periode, pihak istana menilai hal itu tak jadi masalah. Istana tidak melarang meski ada pihak yang hendak membanturkan bangunan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dua periode. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin beralasan para kepala desa yang menyuarakan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang merupakan bagian dari hak setiap warga. Ngabalin mengemukakan sikap Presiden terkait usulan tersebut sudah jelas yaitu taat pada konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa masa jabatan Presiden maksimal dua periode dan tiap periodenya Presiden akan menjabat selama lima tahun. Sehari setelah abdisi menyuarakan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan, publik dihebohkan dengan munculnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan menyuarakan wacana penundaan pemilu. Bahlil sempat mengutarakan wacana tersebut pada Januari lalu. Saat itu, ia beralasan membawa suara para pelaku usaha yang berharap pemilu 2024 ditunda. Alasan lain yang disampaikan adalah karena pelaku usaha mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Pada Rabu 30 Maret 2022 kemarin, ia kembali menyuarakan wacana tersebut. Bahlil menilai suara-suara penundaan pemilu adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, sebuah pendapat seperti penundaan pemilu diwajarkan. Di sisi lain, Bahlil menilai wacana penundaan pemilu justru baik dari segi investasi. Hanya saja ia menaruh catatan bahwa penundaan pemilu itu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme perundang-undangan. Wacana penundaan pemilu dan presiden tiga periode nampaknya akan terus bergulir. Hal ini karena melihat tanggapan presiden Jokowi yang dirasa sebagai pernyataan bersayap. Jokowi diketahui menyatakan patuh kepada konstitusi, namun hal tersebut dinilai belum menegaskan sikap atas usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Sementara Partai Demokrat menilai, munculnya kembali suara-suara Jokowi tiga periode dapat diartikan sebagai sebuah gerakan terorisme konstitusi. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, merasa gerakan tersebut muncul karena suara-suara tersebut selalu dibiarkan oleh pemerintah, khususnya kepala negara presiden Jokowi Dodo. Beberapa kali Jokowi akad bicara dengan usulan tersebut, namun Demokrat menganggap Jokowi belum tegas merespons bahkan menghentikan wacana tersebut.